Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, Alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan diri saya, saya Puratu Aini dari Jombang, Jawa Timur. Saat ini saya sedang berada di SMP Muhammadiyah I Jombang. Di sini ada beberapa pengurus ikatan pelajar Muhammadiyah sedang mengadakan rapat khusus. Karena mereka akan mengadakan sebuah kajian remaja Islam yang bertemakan pemuda atau sumpah pemuda dan maulid Nabi Muhammad. Nah, seperti apa sih rapat mereka? Dan ini ada kaitannya sama pemuda Islam. Bagaimana kah pemuda Islam seharusnya? Dan seperti apakah profil idola para milenial? Yuk kita intip. Kayaknya di atas mereka di atas. Sekarang kita ke atas dulu. Nah, saudaraku semuanya, saat ini saya sedang berada di perpustakaan SMP Muhammadiyah I Jombang, tempat di mana pengurus IPM sedang melangsungkan rapat untuk kajian Islam. Nah, sepertinya mereka sudah selesai. Kita langsung masuk aja yuk, kita ngobrol sama mereka. Assalamualaikum. Lagi rapat ya? Udah selesai. Boleh masuk nggak? Silahkan. Oke, oke. Nabi di sini ya? Ya, maaf. Oke. Ini lagi rapat apa sih? Rapat tentang karisma. Sumpah tentang nabi yang mau berbuda. Sama maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ini kan sekarang lagi pandemi. Banyak kan ya yang di luar sana anak-anak nggak sekolah tapi pada main. Betul apa nggak? Betul. Tapi saya selalu sama kalian. Kalian di sini membicarakan hal yang sangat luar biasa. Ini keren buat kalian semuanya. Temanya apa sih kalau boleh tahu tema untuk karisma ini? Oh, teman-teman yang berani pemuda milenial untuk maulid Indonesia hebat. By the way, boleh tanya nggak nih? Boleh. Boleh ya? Biasanya ini kan anak muda itu punya idola. Apalagi ini membahas karisma kalian, kajian kalian tentang sumpah pemuda sama maulid Nabi Muhammad ya? Ya. Tapi kan nggak memperingatinya. Tidak memperingati maulid Nabi, tapi hanya memperdalam ilmu tentang sejarah Nabi Muhammad. Seperti apa Nabi Muhammad gitu kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya idola kalian, pemuda Indonesia yang jadi idola kalian itu siapa? Tanya mulai dari ini, yang ganteng ini. Selain punya idola nggak? Punya loh. Siapa? Ya, ikhwan Ramadan. Oke, nah sekarang saya tanya. Ada yang kenal sama Amar Zoni nggak? Kenal. Siapa nama putra pertamanya Amar Zoni dan Iris Villa? Tau. 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 Namanya putra-nya Amar Zoni Villa itu Ironi Akbar 1450. Aku tahu nama. Ada tahun ya? Kenapa? Kenapa? Nah, ini ternyata beliau-beliau terinspirasi dari sosok Muhammad Al-Fati. Pernah dengar siapa Muhammad Al-Fati? Pernah dengar. Siapa? Penaklubu. Jadi, Muhammad Al-Fati itu adalah seorang pos muda yang sudah memimpin kerajaan Fismami sejak umur 12 tahun. Beliau adalah keturunan raja, keturunan sultan gitu. Ketika umur 12 tahun, ayahnya sudah mengangkat beliau sebagai wajah kecil. Kenapa kalau disebut Al-Fati, itu ada yang tanya. Ada yang tahu? Tidak. Oke, jadi sultan Mehmed II ini, beliau itu ketika umur 21 tahun, beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel. Benar. Jadi, dia itu menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu kerajaan di Romawi Timur. Ya, mereka berkuasa selama sebelah abad. Nah, ketika sultan Al-Fati ini memerintah, di usianya yang 21 tahun itu, beliau itu mengatur strategi. Jadi, beliau itu pinter banget, Fred. Pinter banget, beliau itu mengatur strategi. Bagaimana caranya biar bisa memasuki kerajaan Konstantinopel itu. Kerennya sultan Al-Fati itu, beliau punya ide yang sangat cemerlang. Jadi, kapal kan tidak bisa masuk. Ya, kapal tidak bisa masuk. 70 kapal beliau bersama pasukannya itu dibawa, mau masuk ke Konstantinopel itu tidak melewati lantan, tetapi lewat daratan. 70 kapal tadi itu diseret ya, pokoknya dibawa ke sana selama satu malam. Para pasukan itu, tetapi tidak percaya. Tidak mungkin sultan hidup ini, begini, 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 gitu. Tapi beliau dengan perkhianatina pisang, gitu. Dan akhirnya, mereka, ya, berhasil memasuki Konstantinopel, kemudian terjadilah perang besar di sana. Dan banyak sekali menjahit-menjahit Islam yang berguruh di sana. Tetapi, Alhamdulillah, Islam bisa menguasai Konstantinopel. Ya, semangat sekali dipimpin oleh seorang pemulga yang baru berusia 21 angku. Masya Allah keren, ya. Ya. Kalau begitu, dia lagi masuk apa-apa. Greconya ini dijadikan wajib. Betul sekali, ini keren, ya. Jadi, gini, apa namanya, setelah beliau berhasil masuk, ya, berhasil masuk, mau duduki, apa, udah setelah perang itu, akhirnya, menang, kan? Menang, kemudian, beliau itu setelah berhasil, ya, beliau langsung sujud syukur, ya, abis itu juga, kemudian beliau menunjuk ke gereja. Nama gereja itu Hagia Sophia, gereja itu langsung dijadikan masjid oleh Sultan Al-Fati, gitu, semua nombol, luar biasa, ya. Dan ada lagi nih, tips kenapa, apa sih yang membuat akhirnya pasukan Sultan Al-Fati itu bisa menang. Padahal susah banget untuk memasuki benteng pertahanan musuh itu. Ada yang pernah tahu nggak? Belum berperang, Sultan Al-Fati mengajak seluruh rakyatnya, seluruh pasukannya, untuk berkuasa dan melakukan sholat malam. Alhamdulillah setelah menang, kota Konstantinopel ini, ya, dipimpin oleh Sultan Al-Fati tadi, kemudian ditata, semuanya ditata, dan akhirnya Konstantinopel namanya diubah menjadi Islambul. Kemudian, diubah menjadi Islambul, pernah tahu, di Turki. Nah, Sultan Al-Fati ini ternyata keberadaan beliau, ya, cerita kena, akhirnya beliau bisa menguasai Konstantinopel, ternyata sudah diprediksi oleh Rasulullah. Jadi, Rasulullah itu sudah pernah bersafda sebelumnya. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Konstantinopel akan dikuasai oleh Islam. Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang dibawahkan komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Ini apa yang bisa kalian ambil dari sejarah Islam yang luar biasa yang pernah pemuda ini? Ini, coba siapa yang mau? Kalau jadi pemimpin itu, alatnya harus mulia. Betul. Ketika Sultan Al-Fati ini masih muda, itu beliau menghafal 30 jahat Al-Quran, kemudian juga masih muda, beliau sudah menghafalkan hadis-hadis, dan di usia 21 tahun, beliau sudah lancar menguasai Nabi Bahasa. Dari sini kan kita bisa mengambil ikmah, bahwa pemuda itu harusnya seperti itu, memungka Islam. Jadi, kita sudah, kira-kira kalian sudah menemukan sosok idola yang sebenarnya enggak? Mulai Nabi Muhammad, pasti itu ya, itu adalah idola yang, idola sepanjang masa. Selain itu, kalian dapat tambahan idola lagi enggak? Pertama, siapa? Ya, tadi. Siapa? Tuh, Sultan Al-Fati. Ya, Muhammad Al-Fati itu. Jadi, intinya semoga kita menjadi pemuda yang bisa mewujudkan apa tadi sesuai dengan tema kalian. Semoga kita bisa mengambil ikmah dari sini ya, teman-teman semuanya. Sukses buat kalian, buat acara kalian. Pokoknya keren. Semoga bisa menjadi Sultan Al-Fati yang selanjutnya. Amin. 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 Nah, saudara-saudaraku semuanya, hari ini senang banget saya bisa bertemu dengan pengurus ikatan pelajar Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah 1 Jombang ini, sharing-nya luar biasa. Semoga kita bisa mengambil ikmah dari sini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa meniru atau meneladani tokoh-tokoh Islam. Terima kasih ya, Mas-mas, Mbak-mbak, dan Mbak. Terima kasih ya, Muhammad. Terima kasih. Jaga kesehatan. Pokoknya, cukup selalu untuk acara. Amin. 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 Terima kasih.